Nah di pagi hari ini teman-teman semua ini suasananya lumayan bagus ini tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin Kalian bisa lihat sendiri ini mataharinya belum muncul Nanti kalau mataharinya sudah muncul pasti ini agak terang Ini masih jam 6 jam 6 lewat ini belum sampai jam setengah 7 Nah jadi teman-teman semua ada banyak sekali pertanyaan di channel ini tentang bagaimana cara merawat ikan oscar agar cepat besar Halo teman-teman semua apa kabar kalian semoga sehat dan tetap baik-baik saja Jadi di video kita kali ini kita akan membahas tentang cara merawat ikan oscar agar cepat besar Nah teman-teman semua sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe channel ini agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya Nah di pagi hari ini teman-teman semua ini suasananya lumayan bagus ini tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin Kalian bisa lihat sendiri ini mataharinya belum muncul Nanti kalau mataharinya sudah muncul pasti ini agak terang Ini masih jam 6 jam 6 lewat ini belum sampai jam setengah 7 Nah jadi teman-teman semua ada banyak sekali pertanyaan di channel ini tentang bagaimana cara merawat ikan oscar agar cepat besar Jadi teman-teman semua perlu kalian ketahui bahwa ikan oscar ini adalah salah satu ikan yang cukup agresif dan juga ikan yang sangat tutorial Nah mungkin sebelum kita masuk ke inti pembahasan dari video kita kali ini Sebaiknya mungkin kita beri makan dulu seperti biasa di pagi hari Kebiasaan saya selalu memberi makan ikan-ikan yang ada disini Ini ikan oscar terbesar nanti yang akan kita bahas di video ini Oke kita beri makan dulu Ini ikan oscar kecil Ikan oscar paris Ini masih dalam tahap pembesaran Seperti biasa kita kasih makan udang udang kering seperti ini Ini ada ikan cana Sepertinya ini masih Masih lumayan Ini masih lumayan stres Ini kita kasih untuk ikan arowana Ikan arowana ini sudah ukurannya ini kurang lebih 50 cm Ini sudah setengah meter Itu langsung dimakan sama ikan arowana Nah ikan arowana ini teman-teman semua Ini sudah berumur kurang lebih Sudah hampir 5-6 bulan Ukurannya sudah seperti ini Ini kita kasih makan berbagai macam makanan Kayak udang juga Kadang kita kasih makan daging Daging ikan dan juga Makanan seperti ini Nah itu langsung dimakan Oke kita kasih lagi untuk ikan sikrit Ini kita tidak pernah lupa untuk memberi makan ikan sikrit Nah itu ikan sikritnya sudah mulai makan Ini ada banyak sekali ikan sikrit Lemon dan juani Nanti kita usahakan untuk tambah lagi Dengan warna yang berbeda Ini ikan oskarnya sudah mulai minta juga Minta makan Ini markennya sudah agak bagus Kita mungkin langsung kasih juga Untuk ikan oskar Kayaknya kita kasih Makanan yang Ini atau yang ini Sepertinya kita kasih makan ini saja Kita langsung kasih mungkin Ini teman-teman semua Kalau kita beri makan ikan oskar Usahakan kita main-main dulu Jangan langsung dikasih Supaya dia terbiasa Mengenal gerakan-gerakan kita Nah seperti ini Oke Sekarang kita kasih Nah jadi teman-teman semua Di video ini Kita akan masuk di inti pembahasan kita Di video kita kali ini Tentang Cara merawat ikan oskar Agar cepat besar Nah Ikan oskar yang ada di depan saya ini Ini Ukurannya sudah kurang lebih 5 jari Dan bahkan ada yang lebih Lebih dari 5 jari Ini perawatannya cukup Sudah cukup lama Perawatannya ini sudah kurang lebih Berapa bulan Ini sudah kurang lebih 6-7 bulan Karena Ikan oskar ini Ini yang pertama saya beli Kemudian ikan arwana yang ada di sini Dan ikan-ikan lain yang menyusul Nah jadi teman-teman semua Tentang Perawatan ikan oskar Agar cepat besar Sebenarnya kita Memiliki Pasti memiliki perspektif Yang berbeda Di antara semua Pemilihara Mungkin ada yang Memiliki cara ini Cara itu Untuk merawat ikan oskar Tapi ini tidak menjadi masalah Untuk kita semua Yang penting Kita semua berbagi Pengalaman Yang telah kita Lalui bersama Nah Jadi teman-teman semua Di sharing kita kali ini Tentang Bagaimana cara merawat Ikan oskar Agar cepat besar Jadi ketika membeli ikan oskar Usahakan teman-teman semua Jangan memilih ikan oskar Yang Tidak agresif Atau Yang sudah sakit Karena akan Rugi sendiri Kalau kita membeli ikan oskar Yang Sakit atau yang tidak sehat Apalagi yang cacat Apalagi yang kerdil Ini otomatis Akan merugikan diri kita sendiri Usahakan pilih yang sehat Dan juga yang agresif Supaya ketika kita memelihara Ikan oskar ini Ikan oskar Bisa bertahan lama Sampai Mungkin bertahun-tahun Bahkan puluhan tahun Ikan oskar bisa bertahan Itu teman-teman semua Yang pertama Yang perlu kalian perhatikan Ketika Ingin Memilih ikan oskar Karena banyak juga Ikan oskar yang Dari habitatnya memang Kerdil Atau kecil Sehingga Ikan oskar ini Tidak mau bertumbuh dengan besar Nah itu teman-teman semua Yang pertama Yang harus kalian perhatikan Nah kemudian Setelah memilih ikan oskar Usahakan teman-teman semua Untuk Menggunakan Wadah Atau tempat Wadah atau tempat ini Bisa kalian gunakan Seperti Akwarium Atau kolam Akwarium atau kolam ini Usahakan teman-teman semua Untuk Memberikan tempat yang terbaik Yang luas juga Supaya Ikan oskar bisa Duluasa Untuk Mencari Dan Memangsa makanan Yang mereka akan dapatkan Minimal ketika kita Memberi makan Dan mereka bisa Luasa untuk Mengejar makanan Atau mangsa Yang akan mereka dapatkan Itu teman-teman semua Yang perlu kita perhatikan Untuk ukuran Akwarium Yang bisa kita gunakan Ini Saya sarankan Untuk menggunakan Akwarium Yang ukurannya cukup besar Yang Mungkin Minimal 70 cm Kemudian Tingginya 30 cm Dan panjangnya Juga 30 cm Itu teman-teman semua Standar yang Bisa saya sampaikan Atau standar Sesuai dengan Pengalaman saya pribadi Untuk Jumlah ikan oskar Yang bisa kita pelihara Usahakan Kita memelihara Ikan oskar Jangan Kurang dari 5 ekor Kenapa? Karena kalau kurang dari 5 ekor Maka otomatis Ikan oskar ini Akan tidak betah Dengan Ikan Dengan Akwarium yang kita miliki Karena Dalam keadaan yang sepi Ikan oskar juga Akan lebih agresif Kalau memiliki teman Atau Jenis-jenis Ikan oskar yang lain Di satu tempat Akwarium Karena kalau Ikan oskar Hanya sendiri Pasti kan oskar Akan cepat Kaget Cepat Stres Kalau sudah stres Pasti Tidak ada yang akan Menemani kan oskar ini Di akwarium tersebut Nah setelah ini Teman-teman semua Usahakan juga Di akwarium kalian Menggunakan yang namanya Sistem filtrasi Dan juga airator Sistem filtrasi Dan juga airator ini Bisa kalian gunakan Alat-alat yang Namanya pompa air Dan juga Airator Atau pembuat gelombung Nah perlu kalian ketahui Bahwa pompa air ini Adalah salah satu alat Yang berfungsi untuk Memfilter air Akwarium Untuk menyaring Kotoran-kotoran Yang ada di Akwarium yang kita miliki Sedangkan Untuk airator Airator ini berbeda Dengan pompa air Airator ini berfungsi Untuk membuat gelombung Yang mana gelombung ini Akan menciptakan Yang namanya Bakteri aerob Bakteri aerob Inilah yang akan Membuat air Menjadi semakin jernih Karena Bakteri aerob ini Berfungsi untuk Memakan limbah-limbah Atau bakteri-bakteri Yang kotor Yang ada di air Itu teman-teman semua Fungsi dari Bakteri aerob Jadi Sebisa mungkin Kalian menggunakan Yang namanya pompa air Karena pompa air ini Sangat Berfungsi untuk Membersihkan Atau menjernihkan Air yang ada di Akwarium Ikanoskar Tapi Untuk airator Sepertinya saya tidak Terlalu Mewajibkan Untuk kalian yang penting Yang wajib adalah Kalian harus menggunakan Yang namanya Sistem filtrasi Seperti ini teman-teman semua Ini yang Bisa kalian Bisa kalian gunakan Seperti ini Yang penting ada air mengalir Di Akwarium Ikanoskar Ada pun yang mengatakan Bahwa Ada Ada pun yang mengatakan bahwa Kita juga tidak Tidak perlu menggunakan Yang namanya Sistem Aliran air Tapi Menurut saya Akan lebih bagus Bila Ikanoskar Menggunakan Sirkulasi air Yang lebih baik lagi Karena sirkulasi air Yang lebih baik ini Akan membuat Air semakin hidup Seperti Di alamnya Nah itu teman-teman semua Yang perlu kalian Pahami Nah kemudian Kita Saya lihat ini agak Kita pindahkan dulu Sebentar Kemudian nanti kita lanjut lagi Ini Ini kayak yang tumpah-tumpah Pindahkan ke sini Nah kita lanjut lagi Teman-teman semua Nah jadi teman-teman semua Setelah ini Setelah kita sudah Partikan semua itu Kemudian kita Baru masuk ke Langkah makanan Nah ini adalah hal yang Paling penting Dalam merawat Ikanoskar Agar cepat besar Makanannya adalah Makanan ini adalah Hal yang paling penting Dalam merawat Ikanoskar Kenapa Karena Sebanyak apapun Makanan yang dimakan Sama Ikanoskar Kalau Ikanoskar juga Akan membuatnya menjadi kotoran Atau cepat menjadi kotoran Makanan tersebut Maka otomatis Makanan tersebut Tidak akan berguna Untuk Ikanoskar Maka oleh karena itu Pilihlah makanan Yang memiliki protein yang tinggi Dan juga Bisa mempercepat Pertumbuhan dari Ikanoskar Makanan-makanan yang bisa Kita berikan Untuk Ikanoskar Seperti Pakan daging ikan Tapi ini Daging ikan ini Mungkin cukup sulit Untuk didapatkan Dan juga Pakan-pakan lain Seperti Ikan lele yang masih hidup Kita bisa berikan juga Udang Udang kering Atau udang-udang Yang masih segar itu Atau udang yang mati sekalipun Yang penting Tidak terlalu bau Itu bisa kita berikan Untuk Ikanoskar Dan ini Dijamin Akan mempercepat Pertumbuhan dari Ikanoskar Kemudian Kita juga bisa memberikan Yang namanya Pakan-pakan Yang kering-kering Misalnya udang kering Daging Daging ikan yang sudah kering Ikan teri yang sudah kering Ini bisa kita berikan Untuk Ikanoskar Tapi dengan syarat Kita harus Memperhatikan juga Bagaimana ukuran Atau kemampuan Dalam mencerna Ikanoskar Jangan sampai Kita memberikan Makanan yang Besar Kemudian Ikanoskarnya kecil Saya takutkan Jangan sampai Ikanoskar ini Makan sesuatu Yang tidak bisa mereka makan Akhirnya Perut mereka Tidak bisa Mencerna Makanan yang kita berikan Dan ini akan Mengakibatkan Yang namanya Kematian Teman-teman semua Untuk Ikanoskar kita Nah jadi Teman-teman semua Kemudian Kita juga harus rajin Untuk membersihkan Air Ikanoskar Kenapa? Karena Ikanoskar ini Tidak suka dengan Air yang kotor Atau air yang Beramoniak Sangat banyak Sehingga kita Harus selalu Membersihkan Akuarium Ikanoskar kita Supaya mereka juga Betah Di akuarium Yang kita miliki Di Pengalaman saya Karena saya Berada di Di sini Di tempat Yang mana Ini terbuka Ini terbuka Teman-teman semua Tidak ada atap Di atas juga Tidak ada Jadi Akuarium saya ini Langsung terkena matahari Ini mataharinya Sudah mulai muncul Sudah mulai memuncul Jadi Ini selalu diserang Dengan Alga-alga Atau lumut-lumut Jadi saya Membersihkan Akuarium saya ini Kurang lebih Sekali dalam Dua hari Bayangkan teman-teman semua Saya Membersihkan Akuarium Sekali dalam Dua hari Itu saya Selalu rutin Untuk membersihkan Akuarium Ikanoskar saya ini Dan Alhasil juga Kita bisa lihat sendiri Ini masih Kurang lebih 6-7 bulan Ini ukurannya Sudah seperti ini Sudah 5 jari Dibandingkan dengan Ikan-ikan yang Mungkin Ada di Penjual ikan hias Yang sudah lama Masih Ukurannya seperti itu Jadi Ini mungkin Bisa menjadi pengalaman Saya pribadi Yang bisa saya Sharing ke teman-teman semua Tentang Cara merawat ikan Oscar Agar cepat besar Nah Jadi teman-teman semua Saya kira cukup Di video ini Semoga dengan video ini Teman-teman semua Bisa mendapatkan edukasi Dan juga referensi Tentang Cara merawat ikan Oscar Agar cepat besar Oke teman-teman semua Saya kira cukup di video ini Saya ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Selamat menikmati